Sang Megatan Trajilit 20. Karena Kipatih Narotamate tidak berada di rumah, kesempatan ini dipergunakan Lasmini bukan saja untuk mengumbar nafsu bejatnya, akan tetapi juga ia menjadi leluasa untuk mengadakan kunjungan ke Istana Raja untuk bertemu dan berunding dengan Mandari. Pada suatu hari Lasmini berkunjung kepada adiknya, Mandari di Istana Keputeren. Mereka berdua mempergunakan kesempatan itu untuk pergi berburu binatang hutan bersama tentu saja ini hanya alasan. Sebenarnya mereka berkunjung ke hutan di mana akan diadakan pertemuan rapat antara mereka yang bersekutungi musuhi Seng Prabu Erlangga. Kita tinggalkan dulu dua orang puteri yang tiada hentinya berusaha untuk menghancurkan kekuasaan Seng Prabu Erlangga itu dan kita ikuti perjalanan Kipatih Narotama yang hendak menyelidiki tentang keris pusaka Seng Megatantra. Siapa sesungguhnya yang menemukan dan siapa pula yang mencurinya agar dapat diketahui siapa yang kini menguasainya? Kipatih Narotama melakukan perjalanan seorang diri menuju dusun Karang Tirta. Dalam perjalanan ini, tidak ada yang mengenalnya karena seperti biasa kalau melakukan tugas penyelidikan seorang diri, Narotama tidak mengenakan pakaian kebesaran, menunggang kereta atau kuda dan dikawal sepasukan perajurit seperti seorang patih. Dia melakukan perjalanan menunggang kuda dengan pakaian biasa sehingga orang akan mengira bahwa dia hanya seorang laki-laki gagah berusia sekitar 32 tahun dengan pakaian biasa, sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia seorang bangsawan. Setelah tiba di dusun Karang Tirta, Narotama segera bertanya-tanya di mana dan siapa yang menjadi lurah dusun itu. Dia mendapat keterangan bahwa lurahnya adalah Kisura Menggala. Karena hari masih pagi dan dia ingin berkunjung kepada lurah itu dalam keadaan menyamar sebagai orang biasa, maka dia hendak menunggu sampai saat yang pantas untuk berkunjung ke rumah orang. Ketika dia mi lewati sebuah rumah khas sederhana dan seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun tampak menyapu daun-daun kering di halaman rumah yang ditumbuhi pohon nangka, Narotama menghentikan kudanya, lalu menuntun kuda mi masuki halaman rumah itu. Pemilik rumah yang sedang menyapu itu menghentikan kegiatannya dan mi mandang Narotama dengan heran karena dia merasa tidak mengenai tamu yang mi masuki halaman rumahnya sambil menuntun kuda itu. Sebagai seorang dusun yang sederhana dan miskin, dalam anggapannya, kalau orang sudah mi miliki seekor kuda dan pakaiannya juga tidak seperti petani biasa walaupun pakaian itu tidak mewah, tentu seorang pria yi atau seorang kota yang derayatnya lebih tinggi daripada penduduk dusun. Makarang itu melepaskan sapunya dan menyambut. Kedatangan Narotama dengan sikap hormat dan mi bungkuk-bungkuk. Melihat sikap orang itu, Narotama cepat mi beri salam dengan suara lembut dan sikap ramah. Permisi, pemen, maafkan. Kalau saya mengganggu kesibukan pemen, orang itu tersenyum polos, agaknya senang melihat sikap dan mendengar kata-kata yang lembut dan ramah itu. Ah, tidak, denmas, sama sekali tidak mengganggu. Ada keperluan apakah, denmas, maka Andika Suti berkunjung ke gubuk saya ini nanti dulu, pemen. Sebelumnya saya ingin mengetahui, apakah pemen sudah lama tinggal di dusun Karang Tirta ini wah, sudah lama sekali, denmas. Sejak muda bersama istri saya, sampai istri saya meninggal, hem, berapa lama, ya? Pergantian lurah sudah tiga kali, yang terakhir sampai sekarang lurahnya Kisura menggala, sudah hampir 20 tahun jadi lurah di sini. Dan sebelum itu, hem, paling tidak sudah 30 tahun saya tinggal di dusun ini, girang rasa hati Narotama. Kalau begitu, saya berhadapan dengan orang yang tepat, Paman. Perkenalkan, nama saya. Tama dan saya datang dari kota Raja. Saya ingin bertanya kepada Paman tentang keadaan dusun ini belasan tahun yang lalu, wah, dengan senang hati, denmas Tama. Mari, silakan masuka, kita bicara di dalam. Narotama menembatkan kodanya pada batang pohon, lalu berkata, terima kasih, Paman, Wirodipo nama saya, denmas. Mari silakan, mereka mi masuki pondok sederhana dan Narotama dipersilakan duduk di atas bangku. Mereka duduk berhadapan. Terhalang sebuah meja yang kasar buatannya. Narotama mi lihat betapa isi rumah itu pun amat sederhana, namun cukup bersih. Nah, denmas Tama, tanyakan apa tinja yang Andika ingin ketahui. Saya akan menceritakan apa yang saya tahu. Sebelumnya, terima kasih banyak, Paman Wirodipo. Saya ingin bertanya tentang diri seorang yang dulu tinggal di dusun ini, yang bernama Nur Setah. Apakah Paman mengenalnya Wirodipo mi ngerutkan alisnya, mengingat-ingat. Lalu matanya bersinar, wajahnya menjadi cerah. Ah, dia? Tentu saja saya tahu, bahkan belum lama ini dia mi bikin gegar dusun ini tentu saja Narotama menjadi tertarik sekali. Cenitakan tentang dia, Paman. Saya ingin sekali mengetahuinya, saya tidak mengenal baik orang tuanya, hanya tahu bahwa ayahnya bernama Dharma Guna dan istrinya yang cantik, saya lupa lagi namanya. Mereka tinggal di sini beberapa tahun, akan tetapi pada suatu hari suami istri itu meninggalkan Nur Setah begitu saja, entah kemana. Kalau tidak salah ketika itu Nur Setah berusia kurang lebih 10 tahun, anak itu rajin, bekerja di mana saja, tadinya membantuki lurah surah menggala dan selanjutnya mencari makan dengan mi membantu para petani di sini. Ketika berusia belasan tahun dia menghilang. Saya tidak mi lihat sendiri kejadian itu, akan tetapi orang-orang menceritakan Nur Setah pergi bersama seorang kakek sakti. Kabarnya, kakek itu mi buat kilurah surah menggala dan anak buahnya lumpuh ketika mereka hendak mi mukul Nur Setah dan kakek itu. Kemudian mereka berdua pergi entah kemana, Narotama menduga bahwa kakek yang mi bawa pergi Nur Setah itu tentu empu Dewa Murti. Apakah Handika mengetahui siapa kakek yang mi bawa pergi Nur Setah itu? Paman Wirodipo? Saya sendiri tidak pernah bertemu dengan kakek sakti itu, Denmas. Akan tetapi ada beberapa orang yang pernah bertemu dan mereka mengatakan bahwa kakek itu adalah seorang sakti yang bertapa di tepi pantai Laut Kidul dan pernah menolong orang-orang yang sakit dengan mim berijamu yang mujarab sekali. Apakah Handika pernah mendengar bahwa Nur Setah itu telah menemukan sebatang keris pusaka yang disebut Seng Megatan Traki? Jadi Wirodipo mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Saya tidak tahu dan tidak pernah mendengarnya, Denmas, dalam hatinya, Narotama merasa kecewa justeru yang terpenting baginya adalah keterangan mengenai Seng Megatan Traki. Akan tetapi kakek ini tidak mi ngetahuinya. Hi em em, lalu bagaimana selanjutnya? Tadi Andika mengatakan bahwa belum lama ini Nur Setah mi bikin gegar dusun ini. Apa yang telah terjadi saya juga hanya mendengar saja cerita orang-orang, Denmas. Menurut cerita mereka, Nur Setah, setelah pergi kurang lebih lima tahun dan sekarang telah dewasa, muncul di rumah Kilurah Suramenggala dan kabarnya dia mengamuk, merobohkan para jagoan Kilurah, bahkan menganca em Kilurah Suramenggala. Kemudian muncul putra Kilurah dan juga putri tiri Kilurah. Kedua orang muda ini setelah menghilang kurang lebih lima tahun juga pulang dan telah menjadi orang-orang sakti. Nur Setah dikeroyok oleh Denmas Linggajaya dan Masayu Puspadewi sehingga mi larikan diri, siapa nama anak-anak Kailurah Suramenggala itu Denmas Linggajaya adalah anak kandung Kilurah, sedangkan Masayu Puspadewi adalah anak tirinya. Narotama termenung, dia em dia em dia merasa heran. Dia pernah bertemu dengan Puspadewi, gadis yang mengaku sebagal murid Nyi Dewi Durga Kumala dan yang menyerangnya karena perintah gurunya, akan tetapi dia dapat menyadarkan gadis itu yang dia tahu dasarnya tidak jahat. Dan K.I. Patih Narotama semakin heran mendengar nama Linggajaya. Tadinya dia hanya merasa seperti pernah mendengar nama ini. Kemudian metelah teringat, dia terkejut. Bukankah jurutaman kepatihan yang baru itu, yang diusulkan oleh Lasmini dan katanya pemuda itu saudara misan sarti pelayan Lasmini, juga bernama Linggajaya? Kalau benar demikian, mesengapa putra seorang lurah, juga yang menurut Ki Wiradipo telah menjatai seorang pemuda sakti, mau menjatai tukang kebun? Tentu saja timbul kecurigaan dalam hatinya. Apakah yang tersembunyi di balik semua itu? Dia teringat Puspadewi. Gadis itu memusuhinya karena terpaksa untuk mentaati pesan gurunya, Nyi Dewi Durga Kumala yang memang memusuhinya dan memusuhi kahuripan. Lalu apa yang mendorong Linggajaya menyusup kekepatian? Mereka berdua itu anak-anak K.I. Lurah Suramenggala. Dia harus menyelidiki keadaan lurah itu. Mungkin di sana dia akan menemukan jawabannya. Terima kasih, Paman. Keteranganmu itu amat berguna bagi saya. Sekarang saya ingin bertanya tentang keluarga K.I. Lurah Suramenggala itu, yaitu tentang anak-anaknya, anak kandungnya hanya seorang Den Mas Linggajaya itulah yang sekarang sudah dewasa, sekitar 21 tahun usianya. Selain Den Mas Linggajaya, K.I. Lurah juga mempunyai seorang anak tiri, yaitu Mas Ayupus Padewi. Setelah ibu gadis itu, seorang janda diambil selir oleh K.I. Lurah. Selain mereka berdua K.I. Lurah Suramenggala tidak mempunyai anak lain, bagaimana watak anak-anaknya itu H.I. M.M., Den Mas Linggajaya itu ketika kecilnya terkenal nakal sekali, mungkin karena mengandalkan kedudukan orang tuanya. Entah sekarang setelah dewasa karena sejak pulang dan menjadi orang sakti, dia hanya sebentar berada di sini lalu pergi lagi. Ada pun Mas Ayupus Padewi yang juga berasal dari dusun ini, sejak kecil wataknya baik sekali. Ibunya juga seorang janda yang lemah lembut dan baik. Setelah Mas Ayupus Padewi hilang, kabarnya diculik orang, ibunya diambil sebagai selir oleh K.I. Lurah. Kini Mas Ayupus Padewi juga telah menjatih seorang gadis sakti dan saya tidak tahu bagaimana wataknya sekarang, narutama mengangguk-angguk. Pus Padewi masih menjadi seorang gadis yang baik budi, walaupun ia menjatih murid seorang datuk wanita yang sesat. Dan bagaimana dengan Nur Setah sendiri? Ketika dia masih tinggal di sini, bagaimana wataknya wah, kalau dia anaknya rajin dan baik, Den Mas? Semua orang di dusun ini menyukainya. Bayangkan, dia pernah membantu saya mengerjakan ladang saya dan karena tahu bahwa saya bukan orang kaya, dia sudah puas hanya mendapatkan makan sebagai upahnya. Dia tidak mengharapkan upah lainnya lagi, narutama mengangguk-angguk. Seorang pemuda dengan watak sebaik itu tidak mungkin mencuri keris pusaka Seng Megatantra. Terima kasih, Paman Wiradipo. Sekarang saya hendak menitipkan kuda saya di sini, apakah Handika tidak keberatan? Nanti kalau sudah selesai urusan saya, saya akan mengambilnya, oh, tentu saja, Den Mas. Biar di halaman depan, nanti akan saya beli rumput dan minum, setelah mengucapkan terima kasih, Narotana lalu meninggalkan rumah Ki Wiradipo dengan jalan kaki. Ki Wiradipo memang tidak dapat memberi keterangan sedikit pun juga tentang Seng Megatantra, akan tetapi mungkin di rumah. Ki Lurah Suramenggala dia akan bisa mendapatkan keterangan tentang keris pusaka itu mudah saja bagi Narotama untuk menemukan rumah Ki Lurah Suramenggala. Rumah itu tampak mencolok karena berbeda jauh dari rumah-rumah lain. Tampak besar dan megah untuk ukuran dusun itu. Di dekat pintu gerbang pagar tembok yang mengelilingi gedung itu, terdapat lima orang penjaga keamanan yang bertubuh tegap dan berwajah bengis. Di ayam-di ayam Narotama merasa heran. Kalau rumah seorang lurah dusun dijaga orang-orang yang lagaknya seperti tukang pukul ini, hal itu hanya menunjukkan bahwa hubungan antara lurah itu dan penghuni dusun tidak akrab. Seorang lurah diharapkan untuk menjadi bapak dari rakyatnya yang mengatur dan milayani rakyatnya, menjatipan hutan dan sumber pertolongan. Bukan menjadi penguasa yang galak, sewenang-wenang, yang ditakuti rakyat dan yang me melihara para tukang pukul untuk menakut-nakuti rakyat dan untuk memaksakan kehendaknya sebagai penguasa. Lurah yang begini pasti bukan lurah yang baik. Dari keadaan di pintu gerbang kelurahan ini saja Narotama sudah dapat menilai lurah macaem apa adanya kai suramenggala. Dengan langkah tenang Narotama mi masuki pintu gerbang kelurahan itu. Baru saja kakinya melangkai ambang pintu, seorang penjaga keluar dari gardu penjagaan dan mi bentaknya. Hei, berhenti! Siapa engkau yang begini lancang mi masuki tempat ini tanpa melapor lebih dulu kepada kami Narotama mi mandang penjaga yang tubuhnya besar perutnya gendut itu, melihat betapa orang yang usianya sekitar 40 tahun itu mi mandang kepadanya dengan mata melotot lebar ini rumah haki lurah suramenggala lurah dusun karang tirta ini, bukan tanyanya. Kiranya engkau sudah tahu. Orang asing, engkau tidak tahu aturan. Untuk masuk kelurahan, harus melapor dulu kepada kami, tahu HMM, setahuku kelurahan adalah kantor lurah yang milayani semua keperluan penduduk dan karenanya terbuka bagi umum. Aku tidak tahu bahwa di sini aturannya lain, cukup, jangan banyak rawal. Hayo masuk gardu dan mim buat laporan tentang dirimu, tempat tinggalmu dan apa keperluanmu masuka ke kelurahan ini. Bentak orang kedua yang kumisnya tebal. Diam dia em Narotama marah, akan tetapi kebijaksanaan mengingatkannya bahwa ulah dan sikap para penjaga ini hanya merupakan pencerminan sikap sang lurah. Kalau atasannya berengsek, sukar mengharapkan bawahannya baik. Kebaikan harus dimulai dari atasan karena atasan merupakan taulah dan bawahan. Kalau atasannya benar, tentu bawahan tidak akan berani bertindak melanggar kebenaran karena akan dihantam atasan. Jadi, para penjaga ini hanya mencontoh saja sikap atasannya, yaitu kilurah suramenggala. Narotama mimasuki gardu. Seorang yang bertubuh pendek gendut, kepalanya botak, bertanya sambil lalu dan pandang matanya merendahkan. Siapa namamu nama saya tama, dari mana dari kota raja, si gendut itu memandang dengan alis berkerut dan sinar matu menyelidik ketika mendengar bahwa orang itu datang dari kota raja. Mau apa engkau datang ke sini aku ingin bertemu dan bicara dengan Ki Lurah Suramenggala. Bicara tentang apa Narotama menggeleng kepalanya. Tidak ada urusannya dengan kalian, hanya Ki Lurah Suramenggala yang berhak mendengar apa yang akan ku bicarakan. Huh! Tidakkah ada orang boleh menghadap yang mulia Bapak Lurah sebelum melaporkan apa yang akan dibicarakan kepada kami bentak si gendut pendek kepada Narotama. Juga engkau harus membayar biaya laporan ini. Hayo keluarkan berapa uang yang kau miliki dan serahkan kepada kami kata yang berkumis tebal. Narotama mengambil sebuah kantung dari pinggangnya dan membuka kantung yang berisi beberapa potong emas itu. Lima orang itu terbelalak. Serahkan itu kepada kami dan kami akan melaporkan kedatanganmu kepada Bapak Lurah kata si gendut sambil bangkit berdiri dan menjulurkan tangan untuk merempas kantung di tangan Narotama itu. Narotama cepat menyimpan kembali kantungnya lalu berkata, Kalau begitu biar aku langsung masuk saja menemui Ki Lurah Suramenggala. Dia milangkah keluar dari gardu dan menuju ke pendapat kelurahan. Hei, keparat! Kawan-kawan, tangkap dia bentak si pendek gendut kepada empat orang rekannya. Mereka berhamburan keluar mengejar Narotama. Kipatih Narotama yang sudah kehilangan kesabarannya, berhenti melangkah dan memutar tubuh menghadapi lima orang yang menyerbu dan menerjang. Hendak menangkap dan miringkusnya itu. Kedua tangan Narotama bergerak seperti kilat menyambar lima kali dan tubuh lima orang itu berpusing lalu roboh terbanting ke atas tanah. Masih untung bagi mereka karena Narotama membatasi tenaganya sehingga. Mereka hanya menderita pipi bengkaka dan gigi rontok saja. Akan tetapi dasar orang-orang kasar yang biasanya mengagulkan diri sendiri dengan keroyokan, lima orang itu bangkit dan mencabut senjata mereka dari pinggang, yaitu golok yang tajam mengkilap. Bagaikan lima ekor anjing mereka mi lompat dan menggerakkan golok mereka mi bacok ke arah tubuh Narotama. Narotama mendahului gerakan mereka. Kakinya mencuat dan lima kali kedua kakinya secara bergantian menendang. Kini tubuh lima orang itu terpental dan jatuh berdebuk di atas tanah. Sekali ini mereka dihantam tenaga yang lebih kuat lagi sehingga sejenak mereka tidak mampu bangkit, hanya mengaduh-aduh dengan kepala pening dan dada sesak. Suara gaduh di luar itu mi mancing munculnya kisura menggala dengan tujuh orang pengawal lain. Dia terkejut sekali mi lihat seorang pemuda berdiri di tengah halamen dan lima orang anak buahnya bergelimpangan tidak mampu bangkit. Segera dia dapat menduga apa yang terjadi. Tentu lima orang penjaga itu berkelahi melawan pemuda itu dan dirobohkan. Kisura menggala yang juga sudah terbiasa ditakuti dan ditaati orang, melihat bahwa pemuda itu hanya seorang biasa berusia 30 tahun lebih, menjadi marah dan mi mandang rendah. Dia berseru kepada tujuh orang pengawalnya. Tangkap pengacau itu atau bunuh dia tujuh orang itu mencabut gelok masing-masing mereka tidak perlu bertanya-tanya lagi. Perintah kilurah suramenggala sudah jelas. Pengacau harus dibunuh. Maka, mereka bertujuh segera berlompatan ke depan dan mengepung Narotama. Ternyata mereka adalah pengawal-pengawal pribadi kilurah yang tentu saja lebih tangguh dibandingkan lima orang penjaga tadi. Mereka bergerak mengitari Narotama dengan gerak esilat, kemudian dikomando. Yang diisyaratkan pemimpin mereka, tujuh orang itu sering tak menyerang. Untung bagi tujuh orang itu bahwa Narotama sudah memiliki tenaga batin yang amat kuat, sehingga dia mampu mengatasi kemarahannya dengan mengingat bahwa mereka itu hanya memenuhi perintah kilurah. Menghadapi serangan yang sesungguhnya amat berbahaya bagi orang lain itu, Narotama segera mengerahkan tenaga saktinya lalu menggerakkan kedua tangan dengan tenaga mendorong sambil memutar tubuhnya hebat sekali. Dari dorongan kedua tangan yang mengandung tenaga sakti amat kuat itu. Tujuh orang penyerang itu terpental ke belakang dan terjengkang sehingga terbanting kuat. Mereka roboh dan tidak dapat segera bangkit kembali karena kepala terasa pening dan napas menjat isesak. Melihat ini, kilurah surah menggala terkejut bukan main dan dia masih hendak menggertak seperti yang sudah biasa dialakukan kepada para penduduk dusun heh, penjahat dari mana engkau, beranimi bikin kacau di kelurahan? Sikapmu ini berarti pemberontakan terhadap pambung Prajanarotama marah sekali. Dengan sekali lompat dia sudah tiba dekat seng lurah, lalu menangkap tubuh lurah itu dengan tangan kanan, mengangkatnya ke atas dengan ringan saja lalu mim bantingnya. Beres tanda seru ki lurah surah menggala mengaduh, pinggulnya terasa nyeri sekali karena terbanting ke atas lantai dan dia mencoba untuk merangkak bangun sambil berteriak-teriak, tolong, tolong. Perampok tanda seru narotama menjadi semakin marah. Dicengkeramnya tengkuk baju ki lurah surah menggala dan ditariknya sehingga berdiri. Dasar lurah yang terbiasa menindas dan merendahkan orang lain, mengandalkan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya, lurah surah menggala masih belum mau tunduk. Dia malah mim bentak marah. Awas kau, Jahanam keparat. Kalau kedua anakku, Lingga Jaya dan Puspa Dewi pulang dan ku beritahukan kejahatanmu ini kepada mereka, lihat saja, mereka akan mencapik-capik tubuhmu pada saat itu. Tertarik oleh teriakan ki lurah surah menggala, banyak penduduk dusun datang berlarian dan mim menui halaman kelurahan. Juga istri dan para selir lurah, termasuk Nyilasmi, janda ibu kandung Puspa Dewi yang kini menjadi selir ki lurah, berlarian keluar dan terkejut melihat ki lurah dicengkeram tengkuk bajunya oleh seorang pemuda gagah. Para tukang pukul yang tadi telah direbohkan Narotama, sebanyak 12 orang, juga petantang-petenteng mengepung dengan golok di tangan, seolah mereka itu menguasai keadaan dan menganca M. Narotama, padahal tak seorang pun dari mereka berani menyerang orang yang mereka ketahui sakti mandraguna itu. Lurah surah menggala bentak Narotama dengan suara menggeledek sehingga terdengar oleh semua orang, termasuk yang berada di jalan depan halaman rumah kelurahan itu. Sudah butakkah metemu? Lihat baik-baik, siapa orang yang engkau perhina dengan makian-makianmu tadi? Lihat, tidak kenalkah engkau kepadaku lurah surah menggala terbelalak, mengamati wajah Narotama. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat sekali. Kalau tadi dia tidak mengenal Narotama, hal itu tertutup kecongkokannya melihat laki-laki itu berpakaian seperti orang biasa. Dia sudah beberapa kali soan, menghadapi Sri Baginda di kota raja dan beberapa kali melihat kipatih Narotama. Maka, setelah kini dia mendengar suara yang amat berwibawa itu dan mengamati wajah itu dengan seksama, baru dia mengenal siapa orang yang tadi dia maki-maki. Ah, aduh, paduka, paduka. Gusti Patih Narotama tanda seru ketika Narotama melepaskan. Cengkeramannya kilurah surah menggala lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah-nyembah. Ampun, mohon beribu ampun, Gusti Patih, hamba, hamba tidak tahu bahwa paduka yang datang berkunjung, mendengar ini, semua keluarganya, juga para tukang pukul, terkejut setengah mati. Terutama para tukang pukul yang mengeroyok Narotama. Mereka semua segera menjatuhkan diri berlutut dan dua belos orang tukang pukul itu menggumamkan permohonan ampun berulang kali. Semua mundur, biarkan aku bicara berdua dengan lurah surah menggala kata Narotama dengan suara berwibawa. Mendengar ini, semua keluarga lurah itu dimasuki rumah dan dua belas orang jagoan keluar dari pendapa, lalu menyuruh semua orang yang berkerumun di halaman untuk meninggalkan tempat itu. Sebentar saja pendapa rumah itu menjatuhi sepi, hanya tinggal Narotama yang masih berdiri tegak dan kilurah surah menggala yang masih berlutut di depannya. Nah, kilurah, bangkit dan duduklah. Mari kita bicara. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kewajukan dan keminta Anda menjawabnya dengan sejujurnya. Kata Narotama dengan suara keren. Kiluran surah menggala yang sudah mati kutu itu menurut, bangkit dan mim persilahkan Narotama duduk di atas kursi yang berada di pendapa itu. Dia hendak duduk bersilah di atas lantai, di depan Narotama, akan tetapi kipatih itu milarangnya. Duduklah di kursi itu agar kita dapat bicara dengan leluasa. K.I. Surangala tidak berani membantah lalu duduk di atas kursi berhadapan dengan kate patih, terhalang sebuah meja marmer kilurah. Aku ingin engkau menceritakan tentang seorang yang bernama Nur Seta yang pernah tinggal di dusun ini. Apa yang kau ketahui tentang dia dia em dia em ki lurah surah menggala terkejut? Kenapa kipatih tiba-tiba datang bertanya tentang Nur Seta? Nur Seta? Ah, tentu saja, Gusti Patih. Hamba tau siapa bocah itu him em, begitukah Narotama menatap tajam wajah lurah yang dari suaranya jelas menunjukkan rasa bencinya terhadap Nur Seta. Ceritakan sejujurnya apa yang Andika ketahui tentang dia. Dia itu anak pasangan suami istri yang menjat ibu Ronan, dan ketika Nur Seta berusia 5 tahun, ayah ibunya mi larikan diri karena ketahuan oleh Senopati Sindukerta yang mencari mereka. Nur Seta ditinggalkan di dusun ini. Kalau tidak ada hamba yang mi mi liharanya, tentu anak itu akan kapiran dan mungkin mati kelaparan, Gusti Patih, HMM, kenapa mereka ketakutan dan dicari Senopati Sindukerta karena Dharma Guna, ayah Nur Seta itu, melarikan putri Senopati Sindukerta yang menjadi ibu kandung Nur Seta, dan Senopati Sindukerta mencari mereka, tentu untuk menghukum Dharma Guna yang mi imbawa minggat putrinya, lalu bagaimana dengan Nur Seta hamba mi meliharanya sampai besar. Akan tetapi dasar anak buronan yang tidak mengenal Budi, ketika berusia sekitar 16 tahun dia minggat, tak seorang pun mengetahui dia pergi kemana. Kemudian, baru beberapa bulan yang lalu ini dia muncul kembali dan, ah, dasar anak orang jahat, anak setan itu koma cukup. Hentikan maki-makianmu yang kotor itu dan ceritakan saja apa yang terjadi narutama mi bentak. Kilurah surah menggala terkejut sekali dan menyembah. Ampun, Gusti Patih. Anak itu malam-malam datang dan hendak mi bunuh hamba HMM, aneh. Kenapa dia hendak mi bunuh mu hamba juga tidak tahu. Dia bertanya kepada hamba di mana adanya orang tuanya. Hamba mi ma NG tidak tahu akan tetapi agaknya dia tidak percaya lalu marah dan hendak mi bunuh hamba. Untung pada saat itu ada anak-anak hamba, Lingga Jaya dan Puspa Dewi yang juga telah menjadi orang-orang sakti. Kedua anak hamba itu melawan Nur Seta dan berhasil mi buat Nur Seta lari ketakutan. Itulah yang hamba ketahui tentang anak se-eh, Nur Seta itu, Gusti Patih, narutama termenung. Omongan seorang seperti lurah ini tentu saja tidak dapat dipercaya sepenuhnya, akan tetapi setidaknya dari ceritanya itu dia dapat menilai bahwa lurah ini memang seorang yang tidak pantas menjati seorang kepala dusun yang memeningkan kesejahteraan rakyatnya. Cerita Ki Wiradipo tentang Nur Seta dan tentang keluarga lurah Suramenggala tentu saja lebih dapat dipercaya kebenarannya. Sekarang ceritakan yang sejujurnya tentang keris pusaka Seng Megatantra. Apakah Handika mengetahui sesuatu tentang keris pusaka itu Ki Lurah Suramenggala memang belum pernah mendengar tentang keris pusaka itu. Sebetulnya Puspa Dewi mengetahuinya, akan tetapi anak dirinya itu pun tidak bercerita kepadanya. Maka dia menggeleng kepalanya dan berkata dengan suara yang meyakinkan. Tidakkah, Gusti? Hamba sama sekali tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang pusaka yang Paduka sebutkan tadi. Sekali ini Narutama percaya karena kata lurah itu sudah mengetahui, tentu dia pun akan memutar balik kebutaan dan memburukan Nur Seta. Mie mengatakan bahwa Nur Seta yang mencuri orang seperti ini bukan saja tidak boleh dipercaya. Akan tetapi yang jelas juga tidak boleh dibiarkan terus menjadi lurah di dusun Karang Tirta ini. Dia dapat membayangkan betapa lurah ini pasti hidup sebagai seorang raja kecil yang lalim di dusun ini. Bukti nyata bahwa rakyat Karang Tirta tidak mencintanya adalah ketika lurah itu tadi berteriak-teriak minta tolong, ada penduduk yang berlarian datang. Akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang bersikap hendak mim belaseng lurah, melainkan hanya ingin menonton apa yang terjadi dan ketika dia menghajar para anak buah lurah, dia melihat betapa banyak penduduk yang berada di halaman tersenyum gembira. Pada saat itu juga Narutama sudah mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan. Dia sudi mendapat keterangan tentang Nur Seta dan dapat mengambil kesimpulan bahwa Nur Seta adalah seorang pemuda yang baik. Dan agaknya di Karang Tirta ini dia tidak akan bisa mendapatkan keterangan tentang Seng Mega Tantra. Akan tetapi yang sudah jelas, sebagai seorang pejabat tinggi kerajaan kahuripan, sebagai patih yang mewakili raja, dia harus bertindak terhadap seorang pambung peraja yang lalim dan sewenang-wenang. Lurah surah menggala, sekarang aku minta Andika mengeluarkan tanda mimanggil semua penduduk yang berada di dusun ini untuk datang berkumpul di sini cepat laksanakan karena ketakutan, Seng Lurah mimanggil para anak buahnya dengan berteriak lantang, namun tak seorang pun anak buahnya muncul. Ternyata 12 orang yang tadi merasa telah menghina dan mengeroyoki patih Narotama, sudah melarikan diri pergi dari dusun Karang Tirta karena takut meneramah hukuman berat. Karena tidak seorang pun munculki lurah surah menggala terpaksa menghampiri sebuah kentungan yang tergantung di depan pendapa lalu menambuh kentungan itu dengan alat pemukulnya, memberi tanda untuk mengumpulkan penduduk seperti biasanya. Mendengar bunyi kentungan, semua penduduk Karang Tirta, tua muda, laki-laki perempuan, yang tidak sedang bekerja di ladang luar dusun, berdatangan berbondong-bondong mimenui halaman kelurahan. Memang kebanyakan dari mereka ingin sekali melihat seng lurah dimarahi gusti patih dan tadi mereka terpaksa pergi karena disuruh oleh para jagoan anak buah kilurah surah menggala ketika melihat penduduk dusun mimensuki halaman dan tampaknya mereka agak takut-takut sehingga mereka berdiri bergerombol dekat pintu gerbang teidak berani terlalu mendekat pendapa. Narotama lalu bangkit dan melangkah keluar, berdiri di tepi pendopo yang lebih tinggi dari padat tanah halaman itu dan berkata sambil melambaikan tangan seluruh warga dusun Karang Tirta dipersilakan maju saja semua, jangan takut. Tidakkah ada yang menganca emandika sekalian? Aku, Ki Patih Narotama, yang menjamin keamanan dan keselamatan andika sekalian. Hayo, maju dan mendekatlah mendengar ini, orang-orang itu yang sesungguhnya takut kepada kilurah surah menggala, menjadi gembira dan timbul keberanian mereka. Dipelopori oleh beberapa orang pemuda, mereka lalu melangkah maju sampai tiba di pendopo. Wajah mereka berseri dan memancarkan harapan agar terjadi perubahan yang baik bagi mereka dalam dusun mereka itu. Sementara itu, dari ruangan dalam rumah, ketika kentungan dibunyikan bertalu-talu, para keluarga dan pelayan kilurah surah menggala juga bermunculan keluar dan duduk, bergerombol di atas lantai dekat pintu tembusan. Hanya seorang saja di antara para keluarga yang tidak tampak, yaitu Nyilasmi, ibu kandung Puspa Dewi. Wanita ini, yang dulu diambil sebagai selir oleh kilurah surah menggala dengan bujukan dan ancaman sehingga terpaksa ia mau menjadi selir kilurah, sebetulnya merasa tersiksa hidupnya. Ia hanya milayani kilurah atas dasar rasa takut dan miliat sepak. Terjang lurah yang menjadi suaminya itu seringkah ia merasa tidak suka dan menyesal sekali. Berbagai tindakan kejam dilakukan suaminya itu terhadap penduduk karang tirta. Akan tetapi ia tidak mampu berbuat sesuatu. Juga perlakukan kilurah terhadap dirinya kasar dan kejam. Baru setelah Puspa Dewi muncul, sikap kilurah agak berbeda, tidak berani bersikap terlalu kasar, apalagi kejam kepadanya. Dan di dalam hatinya, Nyilasmi juga mulai merasa tidak takut karena ia tahu bahwa suaminya itu takut kepada Puspa Dewi yang kini mencati seorang gadis sakti. Mulailah ia sering berani mim bantah kehendak kaki lurah. Tadi ketika melihat munculnya kipatih narutama yang merobohkan para tukang pukul dan mimarahi kilurah, Nyilasmi merasa senang, mengharap agar kedatangan kipatih itu akan mengubah watak suaminya dan akan mimelah kepentingan rakyat karang tirta yang selama ini tertindas, dalam ketakutan dan kekurangan. Maka, ketika kilurah mie manggil semua orang lewat kentungan, diam-diam ia malah keluar dari kelurahan melalui pintu belakang dan dengan jalan mie mutar kini ia bergabung dengan para penduduk. Setelah tidak ada yang datang lagi, kipatih narutama mengangkat tangan ke atas dan berdiri di tepi lantai pendapa sambil mengajak kilurah berdiri di sampingnya. Suara hirup pikuk orang penduduk sehingga suasananya seperti dalam pasar itu segera berhenti dan suasana penjadi sunyi. Semua orang mie mandang kepada kipatih. Warga dusun karang tirta sekalian. Kami, kipatih narutama dalam hal ini mewakili junjungan kita Seng Prabu Erlangga ingin mengadakan perubahan di dusun karang tirta ini yang sesuai dengan keinginan Andika sekalian. Oleh karena itu, kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kalian yang hanya membutuhkan jawabannya atau tidak, atau sekadar mengacungkan tangan. Nah, sekarang kami hendak mengajukan pertanyaan pertama dan kami minta agar yang merasa terkena suka mengacungkan tangannya ke atas. Dengarkan baik-baik. Siapa di antara Andika sekalian yang merasa tidak memiliki tanah sejengkal pun banyak sekali tangan diacungkan ke atas, hampir semua. Hanya ada belasan orang yang berdiri di bagian depan yang tidak mengacungkan tangan. Melihat ini, narutama mengerutkan alisnya dan menoleh kepada kilurah yang tampaknya menundukkan mukanya yang basah oleh peluh. Narutama menggapai kepada mereka yang tidak mengacungkan tangan dan berdiri di bagian depan kelompok itu. Apakah di antara kalian ada yang suka naik ke es ini untuk memberi penjelasan kepada kami? Jangan takut kepada siapapun, kami, Kipatih Narutama yang menjamin keselamatanmu. Hayo, siapa yang berani menjadi wakil saudara-saudara sedusun? Maju dan naiklah mereka saling dorong dan akhirnya seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun maju dan naik anak tangga lalu memberi hormat dengan sembah kepada Kipatih. Narutama melihat laki-laki ini berwajah cukup terang dan tampaknya selain pemberani juga cerdas. Siapa nama Andika tanya Kipatih? Jawab dengan keras agar semua orang mendengar nama hamba Pujo Saputro. Nah, ceritakanlah keadaan penduduk di Karang Tirta ini. Bagaimana sampai hampir semua orang tidak memiliki tanah garapan Pujo Saputro menoleh kepada kilurah suramenggala dan berkata lirih, Kilurah, maafkan kalau saya harus bercerita sejujurnya. Kemudian dia menoleh kepada Kipatih Narutama dan berkata dengan suara lantang. Dulu, hampir semua penduduk dusun kami ini mempunyai sebidang tanah, tidak terlalu luas namun hasilnya cukup untukkah menghidupi keluarga masing-masing. Lalu beberapa tahun yang lalu datang musim kemarau yang panjang sekali. Tanah tidakkah menghasilkan apa-apa? Kami beberapa orang yang memiliki simpanan jagung dan gaplek berusaha menolong para saudara yang kekurangan makan, akan tetapi masih juga tidak mencukupi. Lalu lurah suramenggala yang mempunyai kelepihan uang, mendatangkan bahan makanan, dari daerah lain. Semua penduduk mendapatkan bahan makanan, akan tetapi mereka harus menjual tanah mereka kepada kailurah. Karena itulah maka sebagian besar di antara penduduk kini tidak mempunyai tanah laki, HMM, begitu kah? Dan mereka semua lalu menggarap tanah siapa? Tentu saja menggarap tanah kailurah gusti patih, dan mereka mendapatkan upah kerja sekadarnya, dan semua hasil panen masuk ke gudang kailurah. Kembali pujo saputro mengerling pada kailurah yang hanya menundukan muka, lalu menjawab, benar begitu gusti, narutama mengangguk-angguk. Pujo saputro, apakah selama ini kailurah suramenggala menggunakan kekuatan para anak buahnya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat ki pujo saputro meragu? Ampun, gusti patih, hamba tidak berani menjawab, tidak enak terhadap kailurah. Mohon paduka tanyakan saja kepada semua penduduk, narutama lalu berseru kepada semua penduduk. Dengar, warga sekalian, apakah selama ini kailurah suramenggala bertindak sewenang-wenang menggunakan para tukang pukulnya, memaksakan kehendaknya terhadapankah sekalian? Kalau tidak, kalian diam saja, kalau benar, angkatlah tangan ke atas. Serentak semua orang mengangkat tangannya ke atas. Dengan hadirnya ki patih narutama dan miliat ki lurah suramenggala mati kutu dan para tukang pukul juga tidak ada yang muncul, orang-orang itu menjadi berani, apalagi kini mereka berkumpul dan keselamatan mereka dijamin oleh ki patih narutama. Baik, sekarang kami yakin bahwa ki suramenggala memang bertindak sewenang-wenang kepada penghuni dusun ini. Sekarang, apakah Handika sekalian menghendaki lurah dusun ini diganti kembali semua tangan mengacung ke atas? Orang-orang mulai hiruk pikuk saling bicara sendiri dan rata-rata mereka gembira dan bersemangat. Dengan melambaikan kedua tangannya narutama minta agar semua orang diam dia lalu berkata kepada ki suramenggala suaranya lantang dan penuhi bawah. Ki suramenggala, sepatutnya Handika ini dihukum karena telah menyalahgunakan wewenang sehingga Handika mencemarkan nama baik semua pamong peraja dan kerajaan kahuripan. Akan tetapi kami hanya menjatuhkan hukuman agar Handika sekeluarga pergi dari dusun Karang Tirta dan boleh mim bawa barang-barang Handika. Akan tetapi, semua tanah akan dikembalikan kepada para petani dan semua hutang para petani kepada Handika dihapus. Dusun ini akan mendapatkan seorang lurah lain, ki suramenggala mengangkat mukani dan pandang matanya berkilat, sekilas menatap wajah narutama penuh kebencian, kemudian dan menyapu para penduduk dengan kilatan matanya sehingga para penduduk menjati gentar. Akan tetapi narutama dengan lantang mim besarkan hati para penduduk. Jangan Handika sekalian merasa takut. Lurah baru akan mim bentukkan pasukan keamanan terdiri dan para pemuda. Sehingga kalau ada yang hendak mengacaukan Karang Tirta, kalian dapat melawannya. Pula, kalau kami mendengar ada pengacau di sini, pasti kami akan datang atau mengirim senopati dengan pasukannya untuk menghukum si pengacau. Mendengar ucapan yang lantang dan tegas ini, kilurah atau lebih tepat mantan lurah suramenggala menundukkan mukanya dan semua orang tiba-tiba bersorak. Gembira sudah terlalu lama mereka merindukan perubahan nasib mereka yang tertindas di bawah tangan besi Kai Suramenggala. Kini, Ki Suramenggala dicopot dari kedudukannya, bahkan tanah mereka yang dibeli secara paksa oleh Kai Suramenggala Kai Suramenggala karena mereka membutuhkan makan di waktu pacetlik, kini dikembalikan begitu saja kepada mereka. Juga mereka yang masih terikat hutang oleh Ki Suramenggala kini telah bebas. Muncul harapan baru bagaikan sinar matahari pagi di hati para penduduk. Nah, Ki Suramenggala, berkemaslah dengan keluargamu dan hari ini juga Andika harus meninggalkan Karang Tirta, kata Narotama kepada mantan lurah yang mukanya berubah pucat itu. Ki Suramenggala mengangkat mukanya mandang kepada Narotama dengan sinar matahari, penuh kebencian. Kemudian, di bawah hiruk pikuk suara orang-orang yang saling bicara dengan Gembira, dia berkata lirih dan hanya terdengar oleh Narotama, bahkan Ki Pujo Saputro yang berdiri pula di tepi pendopo itu tidak mendengarnya karena dia asyik mim perhatikan kegembiraan penduduk Karang Tirta. Ki Patih, karena paduka patih dan saya lurah, maka terpaksa saya menaati keputusan paduka. Akan tetapi, harap diingat bahwa saya tidak akan melupakan penghinaan ini. Tunggulah pembalasan anak-anak kuklak setelah berkata demikian, Ki Suramenggala dengan muka berubah merah karena marah sudah meninggalkan pendapa itu dan masuk ke dalam rumah, diikuti oleh semua keluarganya yang tadi duduk di lantai pendapa. Dengan hati yang sakit dan denda em, Ki Suramenggala lalu mengajak semua keluarganya, kecuali ngilasmi karena selirnya ini ikut bergembira dengan penduduk dan tidak kembali laik ke dalam rumah, untuk pergi meninggalkan gedung kelurahan melalui pintu belakang dan boyongan keluar dari dusun Karang Tirta. Barang-barang berharga mereka bawa semua dengan gerobak, juga ternak mereka, kuda dan sapi mereka bawa serta. Mereka meninggalkan gedung kelurahan dengan perabot-perabot rumahnya. Sementara itu, Narotama melanjutkan usahanya untuk mengatur agar dusun Karang Tirta menjadi sebuah dusun yang penghuninya hidup tenteram dan tenang, tidak ada penindasan, dipimpin oleh seorang lurah yang baik dan yang mim bawa penduduk ke dalam kehidupan yang lebih sejahtera dan bergotong royong sebagaimana layaknya kehidupan di dusun sejak jaman nenek moyang mereka dahulu. Dia mengangkat kedua tangan minta agar semua orang diaem. Setelah keadaan menjadi tenang, Narotama bertanya sekarang kami hendak bertanya, apakah kalian bersedia sekarang untuk mimilih dan mengangkat seorang lurah baru? Kalau bersedia, harap angkat tangan tanda setuju semua orang mengacungkan tangan dan ada. Yang berteriak-teriak lantang setuju uu-u-u tanda seru. Baik, kalau Andika sekalian setuju, pilihlah seorang di antara kalian untuk menjat ilurah baru di dusun ini bagaikan sekumpulan burung, terdengar mereka menyebutkan nama seseorang, Kipujo Saputro tanda seru Narotama tersenyum. Kipatih ini memiliki batin yang selalu dekat dengan Seng Hyang Widi sehingga dia memiliki kepekaan yang amat halus. Tadi begitu mi lihat Kipujo Saputro, dia sudah merasa suka kepada orang ini. Dengarkan semua. Kami mendengar seruan nama Kipujo Saputro. Benarkah Andika sekalian mi milih Kipujo Saputro? Sebagai lurah kalian yang baru? Kalau benar, acungkan tangan semua orang bersorak sambil mi ngacungkan tangan mereka. Kipujo Saputro sendiri yang berdiri di pendopo segera mendekati Kipatih Narotama dan berkata dengan muka kemarahan. Aduh, Gusti Patih! Hamba, hamba seorang yang bodoh dan lemah, bagaimana mungkin dapat menjadi seorang lurah yang baik? Mohon padu kami milih lain orang saja. Narotama tersenyum kepadanya. Justru ucapan penolakanmu ini yang meyakinkan hati kami bahwa Andika adalah rang yang tepat untuk menjadi lurah yang baik hati untuk dusun ini. Bukan orang pintar dan kuat yang kami butuhkan, melainkan orang yang rendah hati dan baik budi. Narotama melihat Ki Wiradipo, orang pertama yang diajumpai ketika kami masuki dusun Karang Tirta, dan yang diaktitipi kudanya, berdiri di bagian depan kelompok penduduk dusun itu. Narotama menggapai kepada Ki Wiradipo dan berkata, Paman Wiradipo, naiklah ke sini, kami hendak bertanya kepada Andika, Ki Wiradipo tergopoh-gopoh naik pendapah dan begitu tiba di depan Narotama dia lalu sungkiem dan menyembah hampunkan hamba, sama sekali hamba tidak tahu bahwa paduka adalah Gusti Patih, bangkitlah, Paman Wiradipo dan jawab pertanyaanku dengan suara nyaring agar semua orang dapat mendengarkan. Coba ceritakan tentang keadaan diri Ki Pujo Saputro ini. Andika mengenalnya bukan Ki Wiradipo bangkit berdiri dan dengan muka berseri diami mandang kepada Ki Pujo Saputro lalu menjawab dengan suara lantang. Tentu saja hamba mengenal Ki Pujo Saputro. Sejak kecil dia tinggal di dusun ini dan dia adalah seorang yang mewarisi sawah ladang yang luas. Ki Pujo Saputro inilah yang mengajak para penduduk yang mampu untuk kami bantu penduduk yang kekurangan. Kalau tidak ada Ki Pujo Saputro dan teman-temannya, hamba semua tentu semakin payah di bawah tekanan Ki Suramenggala. Karena itulah, Gusti Patih, maka hamba sekalian memilih Ki Pujo Saputro untuk menjadi lurah karang tirta yang baru. Narotama lalu menghadap Ki Pujo Saputro dan berkata, Ki Pujo Saputro, kami harap Anika tidak menolak lagi karena Anika telah dipilih oleh semua penduduk karang tirta. Ampun, Patih. Bagaimana hamba dapat Gusti melaksanakannya? Itu dapat diatur nanti. Kami akan memberi petunjuk. Setelah berkata demikian dan melihat Ki Pujo Saputro tidak memperlihatkan sikap menolak lagi, Narotama lalu menghadapi para penduduk dan berkata dengan lantang. Kami sebagai Patih Kahuri Panmi Wakili Gusti Sinuun mengangkat Ki Pujo Saputro sebagai lurah dusun karang tirta, sesuai dengan keinginan semua penduduknya. Semua pengembalian tanah kepada pemiliknya dahulu akan diatur dengan tertip oleh Ki Lurah Pujo Saputro titik yang akan dibantu oleh Ki Wirodipo dan para pembantu lain yang akan dipilih dan ditunjuk oleh Ki Lurah Pujo Saputro. Sekarang, Anika sekalian harap kembali ke pekerjaan masing-masing, orang, orang itu bersorak-sorai dan berlarian meninggalkan halaman kelurahan itu. Halaman itu sebentar saja kosong dan hanya tinggal seorang yang tinggal situ, seorang wanita berusia kurang lebih 37 tahun dan wanita itu mendeprok di atas tanah sambil menangis Ki Lurah Pujo Saputro, siapakah wanita itu? Kenapa ia menangis dan tinggal di sana? K.I. Pujo Saputro dan Ki Wirodipo Mi Mandang dan Ki Pujo Saputro berkata, ia adalah Nyilasmi yang sudah beberapa tahun ini mencati selir Ki Suramengga, Gusti. Hamba juga tidak tahu mengapa ia menangis, selir Ki Suramenggala. Kenapa ia tidak ikut pergi bersama Ki Suramenggala? Coba panggil ia ke sini. Ki Wirodipo tanpa diperintah mendahului lurahnya turun dari pendopor menghampiri Nyilasmi. Melihat sikap Wirodipo ini, Ki Lurah Pujo Saputro merasa senang. Tidak salah pilihan Ki Patih Narotama untuk memperbantukan Ki Wirodipo kepadanya. Nyilasmi, Andika dipanggil oleh Gusti Patih. Mari menghadap, beliau bijaksana, tentu akan dapat membuat terang persoalan yang menggelapkan hatimu. Nyilasmi menahan tangisnya, bangkit dan mengikuti naik ke pendopo kelurahan setelah tiba di depan Narotama. Ia menekuk lututnya dan menyembah. Nyilasmi, mari ikut ke Delaem, kita bicara di dalam, kata Narotama dan mereka semua memasuki ruangan depan rumah yang telah kosong itu. Di situ terdapat sebuah meja besar dengan beberapa buah kursi. Narotama mengajak tiga orang itu duduk berhadapan dengannya, terhalang meja. Di depan Ki Patih, Nyilasmi tidak berani menangis, hanya matanya masih merah dan terkadang dia harus mengusap air mata yang tergantung di bulu matanya. Nyilasmi, katakan kenapa Andika tidak ikut Ki Suramenggala pergi. Beritanya Narotama, suaranya lembut dan ramah sehingga hilanglah rasa takut Nyilasmi. Bukankah Andika ini istrinya Nyilasmi menggunakan sehelai sapu tangan yang sudah basah untuk menyusut dua butir air mata, lalu menyembah ampunkan hamba. Gusti Patih, hamba menjati istri Ki Suramenggala karena terpaksa dan sekarang. Setelah dia terusir dari dusun ini, hamba merasa bebas dan tidak ingin ikut dengannya. Narotama menoleh kepada Ki Pujosa Putro. Benarkah bahwa Nyilasmi ini terpaksa menjati istri Suramenggala Ki Pujosa Putro melaporkan sejujurnya dahulu, Nyilasmi adalah seorang janda dengan seorang anak perempuan. Kurasa lebih lima tahun yang lalu anaknya diculik orang. Dalam keadaan hidup seorang diri itu dia dibujuk dan diancaim oleh Ki Suramenggala dan ia agaknya tidak dapat menolak ketika diambil sebagai selir, Narotama mengangguk-angguk, ia bertanya lagi kepada wanita itu. Kalau memang Andika sudah mengambil keputusan untuk tidak mengikuti Ki Suramenggala, kenapa Andika menangis di halamen itu hamba merasa bingung harus pergi mana, Gusti Patih. Hamba tidak mempunyai tempat tinggal, hidup sebatang kera, HMM. Apakah Andika tidak mempunyai sanak keluarga sama sekali wanita itu kembali mengusap dua buli rair mata. Hamba hanya mempunyai seorang anak perempuan yang ketika berusia 13 tahun diculik orang. Akan tetapi lima tahun kemudian, baru beberapa bulan yang lalu, ia pulang ke sini dan telah pergi lagi. Kalau saja ada Puspadewi anakkah hamba, tentu hamba tidak menjadi bingung seperti ini, Narotama me lebarkan matanya. Puspadewi? Ia itu anakmu? Gadis yang memiliki kesaktian itu kasinggihan, benar, Gusti. Setelah pulang, anak hamba Puspadewi menjadi seorang gadis yang memiliki kesaktian, akan tetapi kini ia pergi entah kemana hamba tidak diberitahu. Tiba-tiba Kelurah Pujosa Putrame nyembah dan berkata, kalau hamba boleh mengajukan usul, Gusti. Biarlah Nyilasmi tetap tinggal di rumah ini. Hamba hanya akan menggunakan ruangan depan dan pendopo untuk tempat para pambung desa bekerja dan untuk rapat pertemuan warga dusun, bagaimana? Nyilasmi tanya Narotama. Terima kasih atas kebaikan hati Kelurah, akan tetapi rumah ini terlalu besar untuk saya tempati seorang diri saja. Saya hanya ingin mondok untuk sementara sambil menanti anak saya pulang. HMM, kalau begitu, Kelurah Pujosa Putrame, sebaiknya Andika sekeluarga boyongan pindah ke rumah kelurahan ini dan biarkan Nyilasmi mondok di sini. Setuju ke Andika tentu saja hamba setuju, Gusti Patih kata Kelurah Pujosa Putrame dengan wajah cerah. Nah, kalau begitu urusan Nyilasmi sudah beres. Masuklah dan siapkan keperluanmu, Nyilasmi. Kami masih mempunyai banyak persoalan untuk dibicarakan Nyilasmi menyembah dan berkata, Gusti Patih, hamba mengaturkan banyak terima kasih. Sesungguhnya, selain hamba terpaksa menjat iselir Kisura Menggala, juga hamba tidak ingin anakkah hamba Puspa Dewi dibawa ke jalan susat olehnya. Maka sekarang setelah mendapat kesempatan hamba mimisahkan diri dari keluarga Kisura Menggala, Narotama mengangguk-angguk, dan berkata, Keputusan yang Andika ambil itu bijaksana, Nyilasmi lalu mim beri hormat lagi dan mengundurkan diri, masuk ke ruangan dalam ruang gedung itu. Narotama lalu mim beri petunjuk kepada lurah baru itu. Agar segera mimilih pembantu-pembantu yang jujur dan rajin. Bekerja, lalu mim bentukah menjaga keamanan dengan mimilih pemuda-pemuda dusun itu yang baik budi. Menertibkan pemilikan kembali sawah ladang para penduduk yang dulu diambil Kisura Menggala, dan agar mengajak semua warga untuk menjaga keamanan dan mengusahakan kesejahteraan penduduk dengan bergotong royong. Orang yang jujur, setia dan baik budi amatlah sulitnya. Soal kepintaran dapat dipelajari oleh orang yang bodoh, akan tetapi kebaikan budi tidak dapat dipelajari oleh orang yang jahat. Kalau kami sudah kembali ke kota raja, akan kami kirim pejabat yang berwenang untuk mengesahkan pengangkatan Andika sebagai lurah baru, setelah meninggalkan semua pesan itu Narotama lalu kembali ke kota raja. Dia ditugaskan oleh Seng Prabu Erlangga untuk menyelidiki urusan antara Nur Seta dan Pangeran Hendratama, untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk itu, dia membutuhkan bukti yang nyata. Dia sudah melakukan penyelidikan tentang diri Nur Seta dan keterangan yang diperolehnya menyatakan bahwa Nur Seta adalah seorang pemuda yang baik wataknya. Apalagi mengingat betapa pemuda itu menjadi murid mendiang Seng Empu Dewa Murti, maka dia mendapatkan kesan baik terhadap pemuda itu. Kini dia harus melakukan penyelidikan kepada Pangeran Hendratama-0 Dewi-0 Putri Lasmini dan Mandari menunggang kuda memasuki hutan lebat. Seng Prabu Erlangga hanya mengetahui bahwa Selirnya, Mandar, yang dikunjungi kakaknya, Lasmini, pergi berdua untuk berburu seperti yang biasa dilakukan dua orang putri itu, seperti yang dikemukakan Mandari kepadanya ketika berpamit. Tidak seperti para putri lain, dua orang putri kakak beradik ini melakukan perjalanan berburu binatang dalam hutan tanpa pengawal seorangpun. Hal ini tidak mengherankan, juga Seng Prabu Erlangga memperkenankan, karena dia mengetahui bahwa dua orang wanita cantik itu adalah wanita-wanita adik daya yang tidak membutuhkan pengawal dan mampu melindungi diri sendiri. Sesungguhnya, dua orang putri itu bukan berburu binatang biasa saja seperti yang dikatakan ketika berpamit dari Seng Prabu Erlangga. Mereka hanya menggunakan perburuan sebagai dalih saja. Sebetulnya mereka memasuki hutan atas undangan Pangeran Hendratama yang mengadakan pertemuan dengan para sekutunya. Persekutuan yang Dambia M. merencanakan kehancuran Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narutama ini memang telah lama saling mengadakan kontak rahasia. Mereka berdua menuju ke tengah hutan dan di tempat yang sunyi dan tak pernah dikunjungi orang luar itu terdapat sebuah pondok kayu yang sederhana namun cukup besar. Di tengah perjalanan tadi, setelah semakin dekat dengan pondok, kedua orang putri itu melihat orang-orang yang melakukan penjagaan. Itu adalah orang-orang yang ditugaskan Pangeran Hendratama untuk menjaga agar jangan ada orang luar datang mendekati pondok di mana berkumpul para sekutunya untuk mengadakan perundingan. Ketika Lasmini dan Mandari tiba, dua orang anak buah Pangeran Hendratama segera menyambut dan mengurus dua ekor kuda yang tadi ditunggangi Lasmini dan Mandari. Dua orang putri melompat turun, menyerahkan kuda kepada dua orang anak buah itu, lalu menuju ke pondok. Sebelum Mi masuki pintu, mereka disambut Pangeran Hendratama sendiri. Dengan sikap hormat Pangeran Hendratama Mi bungkuk dan berkata, Selamat datang, putri-putri yang cantik dan gagah perkasa, silakan masuk kawan-kawan sudah menanti kedatangan Andika berdua sejak pagi tadi, Lasmini dan Mandari mengangguk dan mir kami masuki ruangan pondok yang luas. Semua orang yang berada dalam ruangan itu bangkit dan Mi bungkuk dengan hormat menyambut kedatangan Lasmini dan Mandari. Dua orang putri itu mengangguk senang sambil memperhatikan siapa yang sudah berkumpul di ruangan itu. Di situ terdapat Puspa Dewi sebagai wakil kerajaan Murawuri, Linggajaya mewakili kerajaan Wengker, Lasmini dan Mandari sendiri mewakili kerajaan Parang Siluman, dan Pangeran Hendratama merupakan sekutu yang berambisi menggulingkan atik iparnya, Seng Prabu Relangga agar dia dapat menggantikan kedudukan sebagai Raja Kauripan. Setelah duduk menghadapi mija besar dan milayangkan pandang matanya, Lasmini berkata, KMM, aku tidak milihat wakil dari kerajaan Siluman Laut Kidul pada saat itu, seolah menjawab pertanyaan yang dilontarkan Lasmini, terdengar derap kaki banyak kuda di depan pondok. Pangeran Hendratama yang bertindak sebagai tuan rumah bergegas keluar dan di atar senyum gembira menyambut seorang wanita seperti Raseksi, raksasa wanita, berusia 50 tahun, tubuhnya gembrot dan tinggi besar, mukanya berbedak tebal, pakaiannya mewah sekali, mengenakan perhiasan emas permata, wajahnya serba bulat dan dari celah-celah bibirnya tampak mengintip keluar dua buah taring. Inilah Ratu Mayang Gupita, ratu yang berkuasa di kerajaan Siluman Laut Kidul. Selamat datang, Kanjeng Ratu. Kami berbahagia sekali menerima kedatangan Andika yang sudah kami tunggu-tunggu, kata Pangeran Hendratama Ratu yang menyeramkan itu mi mandang wajah Pangeran Hendratama dan bertanya, apakah wakil semua kerajaan yang bersekutu datang Pangeran Hendratama mengangguk, semua lengkap, Kanjeng Ratu. Wakil dari Lengker, dari Wurawuri, dan dari Parang Siluman sudah hadir, bagus. Tidak sia-sia aku melakukan perjalanan jauh, katanya sambil melangkah mi masuki ruangan pondok itu. Setelah mi persilahkan Ratu Mayang Gupita duduk, Pangeran Hendratama lalu mi perkenalkan Linggajaya dan Puspadewi kepada Ratu itu yang sudah mengena Elasmini dan Mandari. Atas isyarat Pangeran Hendratama, dua orang pelayan pria masuk ke ruangan mi bawa minum main dan makanan beberapa macam kue mereka menghidangkan makanan dan minuman di atas meja lalu cepat pergi laki meninggalkan ruangan itu dan menutupkan daun pintu ruangan. Setelah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada mereka yang hadir, Pangeran Hendratama lalu menceritakan pendapat dan usulnya. Keadaan kini menjadi gawat dan kita harus dapat segera bertindak agar jangan se-MPAI terlambat. Aku terancam oleh penjahat Cilik Nur Seta dan kakeknya Senopati Sindukerta, akan tetapi Pangeran, bukankah mereka berdua kini telah ditahan dalam penjara istana? Mereka tidak mungkin dapat lolos dari penjara. Apa yang dikhawatirkan kata Mandari yang telah mendengar akan hasil persidangan istana itu? Benar, akan tetapi mereka hanya ditahan sementara saja. Kini Kipatih Narutama sedang melakukan penyelidikan dan kalau sampai kemudian diketahui bahwa keris Seng Mega Tantra berada padaku, rencana kita semua akan gagal.